Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas cara menghilangkan iklan di hp yang tidak memiliki dns pribadi ya teman teman ya Nah di video saya sebelumnya cara menghilangkan iklan pada hp samsung Ada teman kita bernama momochimo bertanya di kolom komentar ya teman teman ya Jadi dia bertanya bang saya gak ada dns terus gimana Nah disini saya akan menjelaskan cara menghilangkan iklan di hp yang tidak memiliki dns ya teman teman ya Dan disini saya akan menjelaskan 2 cara menghilangkan iklan di hp yang tidak memiliki dns ya Dan langsung saja teman teman kita buka playstore Dan kita mendownload sebuah aplikasi bernama internet guard teman teman ya Untuk link downloadnya saya sertakan juga di deskripsi video ini Nah langsung saja kita buka aplikasinya Kemudian kita pilih i agree Nah seperti ini ya teman teman ya tampilan awal dari aplikasi ini Nah sekarang saya coba close dulu Dan saya coba buka sebuah aplikasi ya yang ada di hp saya ya teman teman ya Nah begitu kita buka langsung ada iklan seperti ini ya teman teman ya Di awal tadi dan di dalamnya juga ada iklan seperti ini ya teman teman ya Oke kita close lagi Kemudian kita buka lagi aplikasi internet guard ini teman teman ya Kemudian kita cari aplikasi yang akan kita hilangkan iklannya Misalnya seperti ini kita klik saja di ikon wifi dan ikon sinyalnya ini ya teman teman ya Nah sedikit informasi Aplikasi ini sendiri tetap ada iklannya ya Walaupun aplikasi ini bisa memblokir iklan di aplikasi yang lain ya Contohnya seperti yang di bawah ini ya teman teman ya Nah selanjutnya kita akan mengaktifkan aplikasi ini dengan cara kita klik saja disini Kemudian kita klik ok Kita kembali Nah disini pastikan aplikasi ini sudah aktif ya teman teman ya Dengan cara kita perhatikan tombolnya ini sudah berwarna oranye ya Kemudian kita close Dan selanjutnya kita akan coba buka aplikasi yang ada iklan tadi Apakah masih ada atau sudah hilang iklannya ya teman teman ya Nah iklan di awal sudah hilang Dan juga iklan yang ada di dalam ini juga sudah hilang ya teman teman ya Cara yang kedua teman teman dengan menggunakan FAB Adblocker Browser ya teman teman ya Nah ini adalah sebuah browser yang bisa kalian gunakan untuk browsing Tanpa diganggu oleh iklan ya teman teman ya Artinya aplikasi ini sudah ada fitur bawaannya yaitu fitur pemblokir iklan teman teman Untuk link downloadnya kalian juga bisa klik di deskripsi video ini ya teman teman ya Nah langsung saja kita buka aplikasinya Nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini teman teman Dan disini kalian langsung bisa mencari ya situs ataupun website yang akan kalian jelajahi teman teman ya Contohnya seperti ini ya teman teman ya Kita masuk saja ke sebuah situs berita ya teman teman ya Nah dapat teman teman lihat di situs ini ya Tidak ada iklan pop up yang muncul ya teman teman ya Biasanya kan disini ada iklannya ya diantara paragraf-paragraf ini biasanya muncul iklan dan juga biasanya di bawah ini ya teman teman ya Jadi aplikasi ini sangat bagus untuk memblokir iklan ya teman teman ya Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton